selamat menikmati pembahasan mengenai materi ini nah untuk sekarang saya akan membuka tabel MySQL nya disini ya di dalam visual code ini karena yang HP MyArgel saya agak sedikit ada masalah jadi seperti itu nah di video kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita memodifikasi memodifikasi struktur tabel kita nah kalau kita lihat di visual ini kan dia memiliki struktur ada ID nama, email, password, status scripted, dan update mungkin disini kita akan coba tambah data dulu oke saya akan coba tambah itu dulu oke, ini oke, disini saya nambah data nah misalkan nanti keadaannya adalah kita ingin memodifikasi struktur tabel ini tapi dalam keadaan data sudah ada misalkan kita ingin menambah field apa namanya scripted token nah tapi dalam tabelnya itu sudah ada data nah keadaan seperti ini kan gak mungkin kita menghapus ya menghapus dulu kemudian kita menambah nah itu tidak mungkin ya karena sudah ada datanya kalau mungkin kalau datanya masih kosong ya gak apa-apa ya tapi kalau ketika datanya sudah ada itu tidak mungkin nah disini kita bisa menambah kolom baru ya atau field baru disini tanpa kita harus menghapus data yang ada disini nah disini kita bisa menggunakan migration ya kalau disini kalau dileti dokumentasi yang squalese migration ini nah disini kita akan buat migration baru untuk memodifikasi tabel user gitu nah disini kita tinggal membuat misalkan nvx squalese seperti ini migration saya juga lupa komennya migration migration create seri nah kemudian nambahnya misalkan disini nambahnya adalah modify user tabel modify user add new misalkan filter jadi kita akan menambahin filter baru oke disini nah disini sudah dibuat ya untuk migrationnya nah disini kita tinggal memberikan coding aja ya untuk menambah nah ini untuk up yaitu ketika migrate kalau down ketika rollback oke disini kita tinggal kepas aja ya await ini nah disini kita ganti menjadi add volume add volume di tabel user dan disini ada namanya misalkan refresh token oke disini tipe datanya saya ingin dia itu string oke seperti ini nah kalau kita yang nambah dua ya kita tinggal buat lagi disini ya oke misalkan yang ini roll ya oke seperti ini nah ini ketika migrate nah ketika rollback kita harus buat ya jadi ketika kita rollback nah kita akan hapus nih await well interface baru disini remove column remove column nah disini yang di remove adalah refresh token ya seperti ini di dalam tabel user ini adalah nama tabel nama tabelnya oke dua-duanya kita hapus kedua adalah roll oke seperti itu ya nah kita coba lihat dulu jadi mpx squalas db migrate nah ketika migrate nah disini saya sudah menjalankan yang modifizer nah disini kita coba ya bisa kembali ya sekarang habisnya tabelnya sudah berubah ya nah disini ada klik test token dan rolls nah sekarang kita coba untuk rollback ya nah kita lihat nah kita lihat tabelnya nah disini sudah balik ke semula nah seperti itu nah sebetulnya selain kita bisa menambah atau mengurang build dari tabel kita nah disini sudah banyak ya di dokumentasinya disini kita buka dulu nah disini banyak banget ya kita juga bisa add column ya kemudian kita juga bisa main name ya nah disini banyak men drop ya jadi silahkan dibaca aja di dokumentasi ini mungkin nanti ada yang kebutuhan untuk mengimplementasikan apa yang disini bahagia itu aja kita akan lakukan di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum mulutulah jemotelah terima kasih Terima kasih.